Juga ini penasihat hukum ini korban dibuli di Santoro Dunia, karena kenapa? Kuasa hukum terdakwa penistaan agama MKC, Kamarudin Simanjunta, curhat dirundung gara-gara tidak berhasil membawa kliennya berobat ke rumah sakit. Padahal, terdakwa penistaan agama itu sedang sakit ditahanan. Kami ini dibuli karena tidak berhasil membawa klien dari rutan. Mana bisa penasehat hukum membawa klien ke rumah sakit kalau tidak ada izin, kata Kamarudin dilansir Tribun Jabar. Kamarudin membeberkan sulitnya mendapat izin membawa kliennya berobat. Majelis Hakim menunda sidang perdana pembacaan dakwaan terhadap Muhammad KC, terduga kasus penistaan agama. Korban dibuli di Santoro Dunia, karena kenapa? Karena kami katanya tidak berhasil membawa tersangka dari rutan. Mana bisa penasehat hukum memaksa bawa ke rumah sakit? Kan kena harus izin penyidik? Nah, setiap kali kami mendalilkan undang-undang dalam hal ini, Pak, baca pasal 58, ada hak terdakwa untuk perobat. Selalu polisi atau penyidik mengatakan, belum ada perintah pimpinan. Maka undang-undang selalu kalah kepada perintah pimpinan. Yang lebih konyol lagi, kami bawalah dokter namanya dokter Purwanto. Penyidik yang bukan akpol, dengan pangkat perwira mengatakan, boleh Pak, kami siapkan ruangan. Tapi datang penyidik yang akpol. Nah, akpol ini kan calon pimpinan. Belum ada perintah pimpinan. Jadi, di dalam bereskrim polis sendiri, ada dualisme antara perwira akpol dengan non-akpol. Yang akpol selalu biasalah, dia kan lebih dekat kepada pimpinan dia. Oh, belum ada perintah pimpinan. Akhirnya, polisi yang bukan akpol mengalah. Akhirnya, no comment, comment, no kan gitu. Rencana minggu depan seperti apa? Rencana minggu depan, kita akan hadir. Kalau, Pak, siapa namanya, UMKC sudah sehat, ya silakan jaksa membacakan surat dakwanya yang 385 halaman. Majelis Hakim menunda sidang perdana pembacaan dakwaan terhadap Muhammad Kece, terduga kasus penistaan agama. Persidangan perdana ini seharusnya dilaksanakan di pengadilan negeri PN Ciamis, Kamis 25 November 2021. Namun, karena Muhammad Kece dikabarkan dalam kondisi sakit, Majelis Hakim menunda persidangan pembacaan dakwaan. Terkait penundaan persidangan tersebut, tim jaksa penuntut umum JPU sempat menolak. Di dalam persidangan pun sempat terjadi perdebatan antara Majelis Hakim, JPU, hingga kuasa hukum MKC. Karena perdebatan tersebut, setidaknya Majelis Hakim tiga kali melakukan skors. Usai perdebatan, tim dari JPU tetap meminta agar persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan itu bisa tetap dilanjutkan. Agar persidangan bisa dilanjut, JPU bahkan mengaku bersedia menghadirkan dokter untuk melakukan pemeriksaan kondisi MKC. Namun hingga penundaan sidang diputuskan oleh Majelis Hakim, JPU rupanya belum bisa menghadirkan dokter yang disebut. Sebelum Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan, terdakwa MKC sempat berbicara. Ia menyampaikan permintaan izin kepada Majelis Hakim agar persidangan ditunda tidak berlangsung hari ini. Kalau sidang, harus saya konsentrasi penuh. Bagaimana bisa konsentrasi kalau kondisi saya sakit gigi, mah? Jadi mohon tidak mengganggu, ujar MKC. Terima kasih telah menonton!